Oke, selamat datang di Anakademi bersama saya, Jibang Piotakawang Nah, kali ini kita akan coba membahas yaitu materi tentang ruang tiga dimensi yaitu bangun ruang ya, mengenai balok ya Nah, jadi kita perhatikan disini Yang pertama, soalnya disini bisa kita lihat ya, bisa kita baca Sebuah kerangka balok terbuat dari kawat Bila panjang kawat seluruhnya adalah 192 cm Dan perbandingan rusuk-rusuknya adalah 3 banding 4 banding 5 ya Jadi maka volume balok tersebut adalah berapa cm3 Nah, oke, sekarang kita jawab soalnya, mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami ya Nah, oke, langsung kita jawab ini ya, kita buat Oke, nah jadi kita gunakan ya Ingat bahwasannya, panjang banding lebar banding tinggi itu katanya adalah 3 banding 4 banding 5 ya Jadi kalau kita gunakan perbandingan, maka otomatis kita peroleh Panjangnya adalah 3 X, lebarnya adalah 4 X, sedangkan tinggi adalah 5 X gitu Jadi X-nya itu adalah kelimpatannya ya Nah, jadi kita lihat Nah, disini katanya Panjang kawat seluruhnya adalah 192 ya Berarti kalau kita buat disini-sini aja ya Panjang kawat untuk balok adalah 4 kali panjang ditambah lebar ditambahkan dengan tinggi ya Yaitu sama dengan 192 Jadi kalau kita buat, berarti 4 dikali panjangnya dari 3 X ya 3 X, sedangkan lebarnya adalah 4 X dan tingginya adalah 5 X sama dengan 192 Jadi kita buat, lanjutkan 4, 3 tambah 4 tambah 5 berarti 12 X sama dengan 192 Nah, 4 dikali 12 berarti 48 X sama dengan 192 Nah, jadi jawabannya ini adalah berarti X-nya adalah berapa kira-kira? Iya, jawabannya adalah 4 ya Nah, X-nya yang kita peroleh itu adalah 4 Maka, kalau kita perhatikan tadi katanya panjangnya 3 X, lebarnya 4 X, tingginya 5 X Nah, kita peroleh X-nya 4 berarti kita buat disini ini Nah, jadi panjang sama dengan 3 X ya Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 Kemudian lebarnya adalah 4 X Jadi disini kita perhatikan 4 dikali 4 sama dengan 16 Tinggi adalah 5 X, tinggi adalah 5 X, yaitu 5 dikali 4 20 Nah, jadi kita peroleh panjangnya adalah 12, lebarnya 16, tingginya 20 Maka pertanyaannya adalah volume daripada balok ya Volume daripada balok berarti panjang dikali lebar dikali tinggi Jadi panjangnya 12, kemudian lebarnya 16, kemudian tingginya 20 Maka kita kalikan 12 X 20 saja Berarti 2 X 40 kita kalikan dengan 16 ya Jadi kita ambil 24 dengan 16 Berarti kalau 4 dikali 6 berarti yang keempat dia Nah, disini kalau kita perhatikan ya Berarti 0 di lagangnya Karena disini angka 0 Kalau kita perhatikan 4 x 6 berarti 4 Jadi disini 2, 2, 1, 2 Berarti jawabannya adalah E 3840 cm kubik Jadi jawabannya adalah E Oke, demikian penjelasan untuk soal ini Nah, mudah-mudahan bisa dipahami Dan jangan lupa untuk kembali berdasarkan di Anakademi Oke, terima kasih Oke, terima kasih